Cerita Dongeng, dua pedagang dari Sultanpur. Dongeng ini dari negeri India. Alkisah di desa Sultanpur, India, ada dua orang pedagang keliling yang setiap hari menjajakan dagangannya. Kedua pedagang ini hidup bertetangga. Pedagang pertama bernama Ranjit, pedagang kedua bernama Akas. Di desa Sultanpur inilah Ranjit dan Akas mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Mereka menjual dagangan yang sama, yakni perkakas dari kuningan. Ranjit adalah pedagang yang jujur dan baik, sedangkan Akas sebaliknya. Dia memiliki sifat serakah. Pada suatu hari, Akas berkeliling menjual dagangannya. Dia melewati sebuah rumah yang ditinggali seorang nenek tua bersama cucunya. Akas pun dipanggil oleh sang nenek. Hei pedagang, kemarilah. Panggil si nenek tua. Ah, siap, nek. Tunggu sebentar, aku akan mendekat. Jawab Akas. Nah, silahkan dipilih, nek. Nenek butuh apa? Ada piring, sendok, mangkuk, atau ini. Ada tempat minum juga. Semua harganya murah-murah, nek. Lanjut Akas langsung menawarkan barang dagangannya. Ah, tidak, tidak, tidak. Aku mau menukarkan mangkuk tuaku ini. Kira-kira berapakah harga mangkuk ini, ya? Bisakah ditukarkan sehingga aku bisa mendapatkan perkakas baru? Tanya sang nenek. Akas kemudian melihat sejenak mangkuk tua milik sang nenek. Dia perhatikan dengan seksama dan betapa terkejutnya Akas karena ternyata mangkuk tua milik sang nenek itu terbuat dari emas. Hmm, kenapa nenek ini mau menukarkan mangkuk emas ini dengan barang kuninganku, ya? Mungkin si nenek ini tidak tahu jika mangkuk ini adalah mukuk emas. Gumam Akas dalam hati. Maka timbulah di pikiran niat jahat dari sang pendagang tamak ini terhadap si nenek tua itu. Akas mau mendapatkan untung sebanyak-banyaknya. Nek, mangkukmu ini sudah terlalu usang dan tidak ada harganya. Kalau nenek mau, bisa ditukar dengan sendok saja. Kata Akas. Akas berniat mengibuli sang nenek. Ah, masa tidak ada mangkuk yang murah yang bisa ditukarkan dengan mangkuk milikku ini? Balas si nenek. Benar, nek. Itu cuma seharga sendok ini saja. Kata Akas. Ah, ya sudah lah tidak jadi saja. Akanku simpan dulu mangkuk tusang ini. Kata nenek sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Eh, eh, mau kemana itu nenek? Kata Akas dalam hati. Eh, eh, tunggu nek. Tunggu. Jadi tukar tidak? Baiklah, mangkuk itu bisa ditukar dengan mangkuk baru. Kata Akas agar nenek kembali. Namun nenek itu sudah terlanjur malas. Ah, tidak jadi saja. Besok sajalah. Cucuku sudah keburu lapar. Aku mau membuatkan makanan untuk cucuku. Jawab nenek langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Ah, sial. Gagal usahaku untuk mendapatkan mangkuk emas itu. Kata Akas dengan penuh kesal. Baik, besok aku akan kesini lagi. Akanku rayu nenek itu agar aku bisa mendapatkan mangkuk emas tersebut. Hehehe. Lanjut Akas. Akas lalu mendorong gerobak dagangannya dan melanjutkan berkeliling untuk berjualan lagi. Kemudian esok harinya giliran Ranjit yang lewat depan rumah nenek itu tadi. Perabotan, perabotan. Mari-mari dibeli. Perabotan, perabotan. Teriak Ranjit menawarkan barang dagangannya. Nenek tua itu pun keluar. Hai pedagang. Aku punya mangkuk tua. Kira-kira berapa ya harga mangkuk ini? Bisakah aku mendapatkan perabotan baru dengan menukarkan mangkuk ini? Tanya sang nenek tua. Ranjit pun kemudian memeriksa mangkuk itu. Dia pun terkejut. Karena sebenarnya mangkuk ini sangat mahal harganya. Mangkuk itu termasuk barang antik yang terbuat dari emas. Namun si nenek tidak mengetahuinya. Ranjit kemudian bilang ke nenek tua itu. Nek, saya tidak mampu membayarnya. Mangkuk ini sangat mahal harganya. Ini adalah mangkuk kuno yang terbuat dari emas, Nek. Bahkan semua daganganku jika aku tukar dengan mangkuk ini tidak akan cukup. Jelas Ranjit kepada si nenek. Tetapi sang nenek tua itu berkata, Ah, ambillah mangkuk tua ini dan bayarlah dengan apa yang kau miliki. Ini adalah mangkuk warisan dari suamiku. Aku tidak membutuhkan mangkuk ini. Aku butuh barang-barang lain. Kata sang nenek. Tapi, Nek, jika nenek menjual mangkuk ini ke kota, pastilah nenek akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Sedangkan barang daganganku ini tidak seberapa harganya, Nek. Kata Ranjit. Nenek pun berkata lagi, Ah, sudahlah. Aku sudah tua. Aku tidak mampu berjalan jauh ke kota. Lagi pula, aku mempunyai cucu yang masih kecil. Kasihan jika aku ajak dia jalan-jalan jauh. Ini, ambillah mangkukku dan berikan apapun dari barang yang kau miliki. Jawab si nenek. Ranjit pun kemudian menerima mangkuk itu dan memberikan semua dagangannya ke nenek tua. Esoknya, Akas lewat lagi ke depan rumah nenek itu. Dia berniat membeli mangkuk itu dengan harga murah. Namun hasilnya nol. Karena nenek sudah tidak memiliki mangkuk itu. Pedagang Akas yang tamak pun akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Sementara itu, Ranjit kemudian membawa mangkuk emas itu ke kota dan menjualnya. Tidak disangka-sangka, ternyata mangkuk itu sangat mahal harganya. Hasil penjualan mangkuk tersebut kemudian dia gunakan untuk membuka toko perkakas. Tidak lupa sesekali Ranjit mengunjungi nenek tua itu dan memberikannya perabotan-perabotan baru. Ranjit pun kini menjadi pengusaha toko yang sukses karena kejujurannya. Sedangkan Akas, nasibnya tidak berubah. Dia tetap menjadi pedagang keliling. Nah, pesan moral dari cerita ini, jangan menjadi pribadi yang serakah ya. Selain itu, selalu bersikap jujur dan berlaku adil kepada sesama. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Daaah! Terima kasih sudah menonton!